Beralih saudara ke informasi berikut, jenazah Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan di kampung Ciseti di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, dimakamkan kamis pagi kemarin di pemakaman umum Istuning di Subang. Kesediaan dari keluarga, kerabat, dan teman mengiringi proses pemakaman. Yosef, suami dan ayah dari korban tidak kuasa menyembunyikan kesedihan atas peristiwa yang menimpa istri dan anaknya. Setelah selesai disolatkan, kedua jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum Istuning di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, kamis pagi. Kami saruk keluarga, kerabat, dan rekan korban mengiringi proses pemakaman. Sangat pengket, sangat merat, dia itu luar biasa. Ibu dan anak itu sangat solehah, sangat baik, dan tidak ada masalah apapun. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak yang terjadi di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kapolres, Subang mengaku pihaknya telah menemukan titik terang terkait kasus ini. Diperkirakan pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Hal ini berdasarkan temuan jejak alas kaki di TKP. Diketahui dari hasil oleh TKP maupun keterangan saksi-saksi, diduga ya, diduga pelaku ini mengenal korban ya, dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari jejak alas kaki ya, disana ada dua tampak yang berbeda ya, jadi juga lebih dari satu orang. Terima kasih.